Pandemi COVID-19 tidak hanya membawa bencana ekonomi, tapi membawa bencana sosial. Ada sesuatu keluarga menolak proses pemakaman jenazah seorang pasien. Lugas medis di rumah sakit tersahat atas, mendapatkan stigma, jadi diusir dari kos-kosannya karena khawatir akan membawa kebiasaan. Benar sekali. Kami perhatikan tidak hanya pasien, keluarganya juga menerima perilaku yang tidak menyenangkan. Dokter dan perawat punya tantangan tersendiri. Pulang ke rumah dengan khawatir dalam hati. Apakah mereka membawa wabah ini membuat kekhawatiran tetangga tambah menjadi? Para dokter dan perawat bagaimanapun mereka adalah pahlawan yang bertaruh nyawa buat kita. Bayangkan kalau ternyata kita atau kerabat kita yang sakit. Mereka lah para dokter yang akan merawat dan membantu kita. Masyarakat itu sejatinya takut yang berlebihan. Mereka takut tertular COVID-19. Tapi di satu sisi, kasus-kasus ini menunjukkan kesadaran dan juga waspada dari masyarakat semakin terbentuk. Kita memang harus menjaga jarak dengan siapa saja. Jaga jarak bukan berarti kita bebas menolak dan mengusir mereka. Pasien PDP dan ODP adalah korban. Makanya kita harus bantu mereka untuk mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Kita bantuin juga tuh mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Karena kalau mereka keluar rumah nih, justru bahaya buat orang lain. Jenazah COVID-19 berguburan, pihak berwenang harus memikirkan di mana akan menguburkan tanpa membuat panik warga yang berdekatan. Perkara jenazah korban COVID-19 juga, biasanya pihak rumah sakit sudah punya protokol standar penanganan jenazah. Ingat, betapa sakitnya keluarga yang ditinggalkan. Pada saat pasien sakit, keluarga tidak dapat menjenguknya. Dan pada saat pasien meninggal, proses pemakamannya pun hanya dapat dihadiri oleh kalangan terbatas. Kalau kita menghakimi dan memberikan stigma negatif korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya, jadi enggan melapor dan memeriksakan dirinya. Sehingga sulit memutus tantai penyebarannya. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir dan dihakimi, kita yang ditinggalkan. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Pelan-pelan kita putus rantai penyebaran COVID-19. Inilah saatnya kita berkuat solidaritas. Berketat physical distancing, tapi jangan sampai putus dikatan sosial. Virus COVID-19 diprediksi akan berlangsung. Dan goncangan sosial pun masih akan terjadi. Sebagai orang iman, harus sabar menghadapi cobaan ini. Dari Aisyah r.a.w. Nabi s.a.w. bersabda, Orang siapa yang terkena wabah to'on di daerahnya, kemudian dia tetap tinggal di rumahnya, bisa sabar dan menyadari bahwa apa-apa yang menimpa pada dirinya adalah sesuatu yang telah ditulis atau dikodar oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal, pahalanya orang yang mati syahid. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita sadar bahwa ini semua datangnya dari Allah, dan Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang beriman. Layuqallifullahu nafsat ila usaha. Allah tidak akan memberikan beban ujian cobaan yang di luar kemampuan hambanya. Ayo lawan corona, stop stigma. Ayo lawan corona, stop stigma. Ayo lawan corona, stop stigma. Bersatu melawan corona, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga corona tamat, Indonesia sehat. Ayo lawan corona, stop stigma. Alhamdulillahi Jazakumul Hoyroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.